Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Masa dagdugnya balik lagi Akhirnya udah percaya diri, temen-temen juga semuanya udah percaya diri Itu pasti terbagi ya, karena kalian bersama gitu ya, akhirnya keren bersama Nah, ini kan biasanya nih, kalau putri-putri itu pakai yang heels-nya 11 minimal ya Itu waktu awal-awal gimana rasanya? Nggak terbiasa kan ya pasti ya? Nggak mungkin nih ke kampus pakai itu Awal-awal kan itu disuruh, diwajibin tuh minimal 12 cm gitu Oh minimal 12 cm bahkan? 12 cm Jadi, selama itu ya dipakai dari mulai audisi sampai ke grand final itu maka itu Terus, ya pengalamannya makanya yang jelas kakinya sampai kadang lecet, terus bengkak gitu Bahkan sampai nampak jalan itu nginjit depan Nggak bisa nampak di belakang saking ke sakitnya gitu Nginjit depan gitu Oh, jadi kayak nginjit-nginjit gitu kan Biasanya kita kan udah capek pakai heels-nya Jadi nginjit-nginjit gitu kan Cuma balik lagi kalau nggak gini kan nggak bisa tahu kan rasanya gitu Betul Dimana rasanya? Butuh berapa waktu untuk penyesuaian? Sebulan Sebulan? Iya, sebulan untuk menyesuaikan kebiasaannya pakai gitu, kebiasa apa enggak gitu Kalau perugasan pakai itu terus kan? Nggak boleh gitu ya pakai sepatu biasa gitu? Nggak boleh Emang sudah di batasi 9 cm pun itu udah harap Ya ampun Sudah tidak diharalkan lagi Sudah harap Nah, apa tuh suka duka selama mengikuti ajang ini? Ya kalau sukanya Kecuali yang udah memusulkan ya Iya betul Betul Atau itu masih mau dimasukkan ke Enggak ya Oh enggak Kan sekarang udah berdamai Udah move on Iya betul Udah move on Oke, apa tuh suka dukanya? Kalau sukanya banyak ya Itu tadi balik lagi Sukanya banyak Teman-teman baru Teman-teman baru itu sukanya Terus ya suka aja gitu Jadi kayak hobi gitu kan Yang awalnya kita tuh mendok aja gitu Mendok aja Mendok aja di rumah Akhirnya ada kegiatan nih manusia gitu Ada gunanya gitu kan Ada gunanya Itu senengnya kan Jadi kalau dukanya tuh banyak Apa? Salah satu, dua, tiganya Kalau dukanya itu kayak misalnya Kalau misalnya lagi kebentrok sama jakwan lain itu sedihnya tuh Ya Allah gimana ya ngaturnya gitu jakwannya Cepat pusing juga berarti ya Itu dukanya Terus kadang sakit juga kan Pasti itu setiap teman-teman itu juga ngerasain selama karantina tuh sedihnya kadang ada yang sakit masih tetep dipaksa gitu Pasti Pernah kamu? Pernah Bahkan sampai udah panas waktu selama karantina tuh udah panas udah pusing tapi tetep dipaksain latihan tetep dipaksain karantina tetep senyum Harus tersenyum, harus tersenyum, harus sumringan gitu ya Walaupun pusing atau gimana Oh palanya berdenyum ya Udah sakit Itu sempat mbak waktu karantina tuh sempat juga gitu Sedihnya disitu kan Lagi panas, nggak enak badan, napas tuh buntu lah segala macem Tapi harus tetep dipaksa senyum gitu Harus bisa, harus mulai terbiasa ya Sudah mulai terbiasa gitu Oke Nah sempat nggak sih, tadi kan kata kamu dari 40 ya yang lolos ya Akhirnya tersisa ketika karantina tersisa lah 24 orang Kamu pernah nggak terpikir juga kayak Aduh aku kayaknya nggak bisa lanjut nih Mundur ya Iya sempat terpikir Kenapa? Sempat terpikirnya waktu itu kan malam grand final harusnya bukan 27 Oke Bukan 27 April Oh ada pergantian waktu gitu ya Iya Ada pergantian waktu Terus Putri baca nih sama jadwal kampus Oke Nggak bisa nih Gue bilang, ini nggak bisa nih Nggak bisa dilanjutin apa Putus aja ya gitu kan Cuman balik lagi mikir Udah, udah setengah jalan gitu kan Udah tanggung loh Dikit lagi gitu nak Akhirnya yakin untuk melanjutkan Jadi yakin gitu kan Mau gimana pun Udah lah nekat aja lah Lanjut gitu kan Dikit lagi udah di ujung ini Bilang gitu Tunggu apa lagi gitu ya Akhirnya ada kabar bahagia juga kan Agak dimundurin Di tanggal 27 tuh Pas baca lagi jadwal kampus Oh enggak Enggak betul sama sekali Oke Nah Putri sayangnya kita terbatas ini Terbatas waktu Tapi kita tetap bisa ngobrol ya Dan ngerumpi di depan ya Betul Putri tapi sebelum itu Boleh sampaikan dulu kepada pemirsa Dan para pemuda tentunya Agar bersemangat untuk unjuk diri Agar keluar dari zona nyaman Agar bisa seperti kamu Mungkin boleh disampaikan Untuk anak muda Yang jelasnya Putri cuman pengen nyampein Kita itu sama Kita itu Setiap manusia itu sama Dari mulai kecantikan Ataupun sebagainya Dari mulai Pemikiran Itu kita sama Cuman kita harus Siap atau enggaknya Kita niat atau enggaknya Intinya Pesan Putri Kita sama Semuanya kita sama Kita bisa Ayo bangkit Jangan disitu aja Ayo bangkit Jangan disitu aja Jangan disitu aja Seperti kata kamu tadi ya Kita juga semuanya Sama-sama makan nasi Iya Sama-sama makan nasi Kenapa orang bisa Kenapa kita enggak Kenapa Putri bisa Kenapa yang lain enggak Iya Orang-orang di luar sana Anak-anak muda kan Banyak tuh relasi yang Kependem kan Jadi ya Ayolah bangkit Kalian bisa lebih dari Putri yang jelasnya pasti Oke Putri terima kasih banyak Karena hari ini sudah hadir bersama kami Dan menginspirasi kami juga tentunya Semoga kegiatan Dan prokernya segala macamnya Berjalan dengan baik Dan lancar Amin Salam juga untuk temen-temennya Iya Nanti disampaikan Mbak Terima kasih Untuk pemirsa Terima kasih banyak Karena sudah menyaksikan opini Pada pagi hari ini Jangan lupa terus saksikan opini Pukul 8 pagi hanya di TVRI Bungkulu Saya Utarno Fadini Mewakili kerabat kerja yang bertugas Pamin undur diri Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih 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 Terima kasih.